Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mencoba mempraktekan fermentasi atau perendaman baik pospat dari pertipos ataupun NPK karena ada beberapa teman-teman sahabat baraya tani yang menanyakan di kolom komentar bagaimana caranya untuk fermentasi dan berapa lama terus campurannya apa saja kalau disini sederhana ya untuk percampurannya tidak ada campuran lain hanya air dengan pospat atau dari produk pertipos dan kita hanya mencoba mempraktekan dari satu jenis saja dari pospat karena untuk NPK 16-16 nya lagi kosong ya tidak ada stok karena sudah dimasukkan ke dalam jeligen kita bikin 4 jeligen untuk tanaman yang baru dipindah tanamkan 4 jeligen ini 2 jeligen NPK 16-16 dan 2 jeligen mungkin sekarang sambil kita praktekan jadi 3 jeligen untuk pospat dari pertipos kita sederhana ya seperti yang saya sudah bilang tadi hanya kita gunakan 13 gelas kalau yang ukuran 25 liter air karena kita pakai gelas yang agak gede dikit biasanya yang 200 mili gelasnya sekarang yang hampir 300 mili karena agak gede dikit ini jeligennya 20 liter air ya terisi 20 liter air kenapa harus dipermentasi dulu atau saya gunakan untuk kocor itu pospat atau NPK nya dipermentasi pertama kita menghindari dari residu-residu yang ditimbulkan oleh pupuk kimia seperti NPK dan pospat yang ditinggalkan di lubang tanam seperti itu dan kalaupun kita gerandul pun yang terserap dengan tanaman itu paling sekitar 40 atau 50 persen sisanya menjadi residu yang menjadikan dampak penyakit baik kusarium atau busuk akar jamur dan yang lainnya menghindari itu dan keistimewaannya kalau kita dipermentasikan selama 15 hari itu 95 persen akan menjadi cair untuk NPK 16-16 dan kalaupun untuk pospat itu akan meninggalkan sisa-sisa yang kalau digrandulkan itu akan menjadi residu itu manfaatnya dan keistimewaannya saya makanya karena bukan ahli di bidang penelitian tapi setelah dikocorkan ke tanaman itu terlihat hasilnya lebih cepat dan lebih mengurangi efek dari kimia tersebut gitu terus dari ya apa tuh dari yang setelah di aplikasikan di kebun kedua dan kebun pertama itu kita sangat iris sekali kalau di permentasi seperti ini gitu nah untuk aplikasi setelah dipermentasi sebelum dikocorkan kita harus di hitung dulu berapa yang dibutuhkan oleh tanaman contohnya umur 5 hari saya belum bisa mengaplikasikan saya biasanya pertamanya di umur 10 hari 20 hari 30 hari baru disertakan NPK 16-16 dan pospat pertipos itu pun kita bertahap umur 10 hari kita kasih 500 mili NPK 16-16 dan 500 mili pospat umur 20 hari kita tingkatkan 1 liter untuk NPK 16-16 dan pospat pun sama 1 liter dicampurkan dengan 20 liter air atau 1 tanki kocor seperti itu ini ya baik kita ulangi untuk fermentasi ini saya lakukan karena pertama untuk bisa menekan biaya yang kedua ada manfaat lain dipermentasikan ini selama 15 hari sebelum dikocorkan itu semuanya bisa termakan oleh tanaman gitu jadi berbeda dengan kita gerandulkan ataupun kita kalau menurut saya direndam pas begitu mau ngocor pun sebenarnya masih belum matang kalau sudah 15 hari atau malah lebih lebih bagus ini terlihat matang makanya tanaman saya sebenarnya untuk pengocoran itu sederhana sekali tapi mendapatkan hasil dari pertumbuhan cukup baik kalau menurut saya dengan cara ini dengan cara dipermentasikan untuk baraya tani dimanapun berada kalau mau mencoba silahkan sangat sederhana sekali untuk satu jeligen itu 20 liter atau 25 liter air cukup 2,5 kg kalau mau beli NPK 16-16 2,5 kg vertipos 2,5 kg itu bisa menghidupi 1000 pohon atau 1200 pohon itu pun masih sisa saya itu di gubuk yang di atas untuk 1200 pohon malah masih ada sekitar 14 literan lagi belum terpakai tanamannya sudah terlihat bagus tapi untuk tanaman ini kita kasih 2 jeligen 2 jeligen persiapannya karena tanaman disini kan sekitar hampir 8500 pohon jadi kita siapkan dan ini fermentasi sudah hampir 20 hari makanya dari semenjak mencangkul apa itu tanah sudah kita buatkan untuk fermentasinya dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan baraya tani terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati